896 sub pangkalan minyak tanah di Halmahera Utara, tolak pangkalan induk. Pemerintah daerah Halmahera Utara, bentuk pangkalan induk bahan bakar minyak tanah BBMT di Halmahera Utara. Pembentukan pangkalan induk menuai penolakan dari asosiasi pangkalan minyak tanah APMT Halmahera Utara. Selasa, 1 November 2022, Asosiasi Pangkalan Minyak Tanah menggelar aksi di depan depot terminal Pertamina Tobelo, Halmahera Utara, menolak pangkalan induk. Ketua APMT Halmahera Utara Arsad Abdul Rasid, mengatakan kehadiran pangkalan induk sudah ditolak Komisi IDPRD. Komisi IDPRD menolak pangkalan induk saat pertemuan pekan kemarin. Dia mengatakan, Pemda Halmahera Utara, rencana uji coba 12 pangkalan induk. Sentra subpangkalan BBMT di Halmahera Utara, sebanyak 896 pangkalan yang memiliki izin. Menurutnya 896 subpangkalan dilayani dua agen, yaitu CV Sinar Jaya Pratama dan CV Bumi Patra Makmur. Pihaknya mengancam dua agen, jika menyuplai BBM subsidi jenis minyak tanah ke pangkalan induk. Pemda itu hanya memotong, mengawasi, bukan mencapuri penyaluran minyak tanah di Halmahera Utara. Kalau pemerintah membuat pangkalan induk, dasar apa pemerintah membuat pangkalan induk? Mana proses kerja pangkalan induk dengan pertemuan itu tidak ada. Yang terjadi hanya ada agen, vitamin dan perekalan. Kami ini adalah untuk tebak menyalurkan minyak tanah kepada masyarakat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!